Kitab Imamat Pasal 8 Musa mengurapi para imam Tuhan berkata kepada Musa Bawalah Harun bersama anak-anaknya Pakaian, minyak urapan, lembu jantan untuk kurban penghapus dosa Dua domba jantan dan sekeranjang roti tidak beragi Dan kumpulkanlah semua umat di pintu masuk kemah pertemuan Musa melakukan yang diperintahkan Tuhan kepadanya Umat berkumpul di pintu masuk kemah pertemuan Kemudian, Musa berkata kepada mereka Itulah yang telah diperintahkan Tuhan yang harus dilakukan Kemudian, Musa membawa Harun dan anak-anaknya Dan membasuh mereka dengan air Kemudian, Musa mengenakan kemeja tanunan kepada Harun Dan mengikatkan ikat pinggang kain kepadanya Selanjutnya, Musa mengenakan pakaian kepada Harun Seterusnya, Musa memberikan baju efot Dan mengikatkan ikat pinggang kain yang cantik kepadanya Musa mengenakan tutup dada kepadanya Dan mengisi ke dalam kantong tutup dada itu Urim dan tumim Musa juga menaruh serban ke kepala Harun Dan pada bagian depan serban itu ditaruhnya benang emas Benang emas itu adalah mahkota suci Musa melakukan hal itu sesuai dengan perintah Tuhan Kemudian, Musa mengambil minyak urapan Dan memercikannya pada kemah suci Dan semua benda yang ada di dalamnya Dengan cara itu, Musa menguduskan semuanya itu Musa memercikkan sebagian minyak urapan itu pada mezbah sebanyak tujuh kali Musa memercikkan minyak itu pada mezbah Dan semua perlengkapannya Serta piring, mangkuk, dan alasnya Dengan cara itu, Musa telah menguduskannya Kemudian, Musa menyeramkan sebagian dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun Untuk menguduskannya Selanjutnya, Musa membawa anak-anak Harun Dan mengenakan kemeja tanunan Dan memasang ikat pinggang kain kepada mereka Kemudian, dia meletakkan serban ke atas kepala mereka Musa melakukan hal itu sesuai dengan perintah Tuhan Kemudian, Musa membawa lembu jantan dari kurban penghapus dosa Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka ke atas kepala lembu itu Kemudian, Musa menyembelih lembu itu dan mengumpulkan darahnya Ia mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan mengoleskannya pada sudut-sudut mezbah Dengan cara itu, ia mempersiapkan mezbah itu untuk persembahan Kemudian, dia menumpahkan darah itu pada lantai mezbah Dengan cara itu, Musa telah menyiapkan mezbah untuk kurban membuat umat bersih Musa mengambil semua lemak dari bagian dalam lembu itu Ia mengambil bagian lemak dari hati bersama kedua ginjal dan lemak yang membungkusnya Kemudian, dia membakarnya di atas mezbah Musa membawa kulitnya, dagingnya, dan kotorannya ke luar perkemahan Ia membakarnya di luar perkemahan Dia melakukan hal itu sesuai dengan perintah Tuhan Kemudian, Musa membawa domba kurban bakaran Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka ke atas kepala domba itu Kemudian, Musa menyembelih domba itu Ia memercikkan darahnya ke sekeliling mezbah Ia memotong-motong domba itu Membersihkan bagian dalamnya dan pahanya dengan air Kemudian, dia membakar semuanya di atas mezbah Membakar kepala, potongan-potongan, dan lemaknya Sebagai kurban bakaran Itulah pemberian yang harum kepada Tuhan Musa melakukan hal itu sesuai dengan perintah Tuhan Kemudian, Musa membawa domba jantan yang lain Domba itu digunakan untuk mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka ke atas kepala domba itu Kemudian, Musa menyembelih domba itu Ia mengoleskan darahnya pada cuping telinga kanan Harun Pada ibu jari tangan kanannya Dan pada ibu jari kaki kanannya Kemudian, Musa membawa anak-anak Harun dekat ke mezbah Ia mengoleskan sedikit darah domba itu pada cuping telinga kanan mereka Pada ibu jari tangan kanan mereka Dan pada ibu jari kaki kanan mereka Selanjutnya, ia menyiramkan darah pada semua sisi mezbah Ia mengambil lemak Lemak dari ekor Semua lemak pada bagian dalam Lemak hati Kedua ginjal dan lemaknya Dan paha kanannya Sekeranjang roti tidak beragi ditaruh di hadapan Tuhan setiap hari Musa mengambil sepotong roti itu Sepotong roti dicampur dengan minyak Dan sepotong roti tipis yang tidak beragi Kemudian, dia meletakkan semua potongan roti itu Ketangan Harun dan anak-anaknya Musa mengangkat potongan-potongan roti itu Menunjukkan bahwa ia telah mempersembahkannya di hadapan Tuhan Kemudian, Musa mengambilnya kembali dari tangan Harun dan anak-anaknya Musa membakarnya pada mezbah di atas kurban bakaran Itulah kurban pentah bisan Harun dan anak-anaknya Selaku imam Itulah pemberian yang harum kepada Tuhan Musa mengambil dadanya Dan mengangkatnya Menunjukkan bahwa ia telah mempersembahkannya kepada Tuhan Itulah bagian Musa Dari domba pentah bisan imam Sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya Musa mengambil sebagian dari minyak urapan Dan sebagian dari darah yang ada di atas mezbah Dan memercikannya pada Harun dan pakaiannya Musa juga memercikannya pada anak-anak Harun Yang ada bersamanya Dan pada pakaian mereka Dengan cara itu Musa menguduskan Harun Pakaiannya, anak-anaknya Dan pakaian anak-anaknya Kemudian Musa berkata kepada Harun dan anak-anaknya Aku telah mengatakan kepadamu Harun dan anak-anaknya Harus memakan itu Jadi Ambilah keranjang roti Dan daging dari upacara pemilihan imam Rebuslah daging di pintu masuk kemah pertemuan Dan makanlah itu di sana Lakukanlah itu Sebagaimana aku telah katakan kepadamu Jika ada daging atau roti yang sisa Bakarlah itu Acara untuk pemilihan imam berlangsung selama tujuh hari Jangan tinggalkan pintu masuk kemah pertemuan Sampai selesai Tuhan telah memerintahkan yang dilakukan hari ini Dia memerintahkan itu Untuk menjadikan kamu bersih Kamu harus selalu berada di pintu masuk kemah pertemuan Siang dan malam Selama tujuh hari Jika kamu tidak patuh pada perintah Tuhan Kamu akan mati Tuhan telah memberikan perintah itu kepadaku Jadi Harun dan anak-anaknya Melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan Kepada Musa Selamat menikmati